Halo, jumpa lagi dengan kami Wartamadi TV Intro Performa buruk Real Madrid Obsidian musim ini Berlanjut di lag pertama Liga Champions Eropa malam tadi Saat menjamu lawan mereka di babak 16 besar Manchester City Kehilangan 5 poin di Liga Dan tersingkir dari kompetisi Copa del Rey Hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan Tak menjamin membaiknya performa pasukan Zinedine Zidane Saat menjamu tim Premier League itu di Bernabeu Hal tersebut terlihat dari statistik pertandingan Di mana Manchester City unggul segalanya dari mereka Gol-gol di lagu hitung masing-masing tercipta di menit ke-60 oleh Isco Alarkon Menit ke-78 oleh Gabriel Jesus Dan penalti Kevin De Bruyne di menit ke-83 Dengan hasil ini maka langkah Los Blancos masih harus ditentukan di lag kedua nanti Yang akan dimainkan pada 18 Maret mendatang di Etihad Stadium Usai laga malam tadi Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh manajer Desi Dizen Pep Guardiola Dalam konferensi versenya usai pertandingan Jika ada tim yang bisa comeback apapun Itu Real Madrid Saya yakin Zidane dan orang-orangnya akan menonton apa yang telah kita lakukan Dan mereka akan mencatatnya dan mencoba untuk mengejutkan kita Tak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Pep Untuk mempersiapkan pasukannya di laga malam tadi Hingga akhirnya dia mengungkapkan semuanya Saya mengawasi lawan kita sebanyak yang saya bisa Saya menonton Real Madrid selama 10 hari selama liburan Dan membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka lakukan Saya selalu menonton bagaimana lawan mereka menyerang mereka Melihat mereka menekan sangat tinggi di Kamno Saya mengatakan bahwa jika mereka melakukan itu ke Barcelona Maka mereka akan melakukannya kepada kami di sini Jadi saya mencari solusinya Saya harus memberitahu para pemain saya apa yang akan terjadi Jelang El Clasico pada akhir pekan ini Barcelona tampaknya tengah bersiap untuk memberikan kejutan di Bernabeu Hal tersebut terlihat dari upaya yang sedang dilakukan pelatih baru mereka Kike Setian Yang malam tadi terlihat di Estadio Santiago Bernabeu Menyaksikan pertandingan Real Madrid menghadapi Manchester City El Clasico akan menjadi ujian bagi Los Blancos selanjutnya dalam periode ini Kemenangan akan sangat dibutuhkan oleh Zinedine Zidane Untuk tetap menjaga asam mereka di La Liga musim ini Dan menjadikannya sebagai momentum untuk bangkit Pasca beberapa hasil buruk yang mereka terima di beberapa pekan terakhir Terima kasih telah menonton!